Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, my name is Mena Sartika and in this video we would like to learn about introduction to syntax So, what is syntax? Syntax is the grammatical structure of sentence Jadi, yang dimaksud grammatical di sini adalah tata bahasa Nah, secara spesifik, we can say that syntax is one of the branch linguistic that learn about structure of sentences Kalimat berhubungan dengan part of speech Nah, part of speech ini adalah bagian-bagian atau struktur yang membangun sebuah kalimat Part of speech ini dibagi menjadi empat bagian yaitu word, class, atau kata, class-kata and then phrase, atau frasa next is clause, atau klausa dan yang terakhirnya sentence Keempat bagian ini tidak dapat dipisahkan karena tanpa adanya word, kita tidak bisa membuat sebuah phrase atau frasa tanpa adanya frasa, tidak bisa terbentuk sebuah clause begitu pula dengan sentence Jadi, keempat bagian ini saling berkaitan satu sama lain Nah, ada pun keempat bagian ini selanjutnya secara spesifik akan dijelaskan oleh kawan-kawan saya Jadi, simak terus videonya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, my name is Denik Pratama-Kotra and right now I would like to explain about word class Word class are word classes in a language The division of word classes is distinguished based on several categories such as word form, function, and meaning in the grammar system that applies in the language Nah, jadi word class atau kelas kata merupakan golongan kata yang ada dalam sebuah bahasa Pembagian kelas kata tersebut dibedakan berdasarkan beberapa kategori seperti bentuk kata, fungsi, serta makna dalam sistem grammar yang berlaku dalam bahasa tersebut Now, right now we know about our word classes Now, we have a division or like we want to see in the future we have noun Noun adalah kata yang digunakan untuk menamai atau menyebut orang benda, tempat, dan ide Dengan kata lain, kata ini merujuk pada benda fisik dan konsep abstrak Noun dapat dicontohkan dengan kata book, flower, or water Verb atau kata kerja adalah kata yang menunjukkan makna, aktivitas, dan kondisi, atau keadaan Makna yang terkandung dalam verb can be example as a forget to tell you that Mr. Morris will depart at 8.30 tomorrow And then we have kata sifat atau or adjective It's a classic word that can change some noun or change some word atau kata ganti Biasanya dengan menjelaskan atau membuatnya menjadi lebih spesifik For example, kata sifat antara lain adanya keras, jauh, dan kaya rich, long, and anything And then we have pronoun Iyalah kata ganti yang merupakan jenis kata yang menggantikan nomina atau perasa Contohnya Our example is that I become me, and we become us And then we have adverb Iyalah kata keterangan Yaitu merupakan pas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti verba dan adjektif yang bukan nomina For example, we have morning and in the classroom Okay, now we have conjunction Or kata hubung Berfungsi untuk menghubungkan kata Frasa, falsa Agar kalimat menjadi lebih mudah dipahami Dan mudah untuk dibaca For example, we have and, but, and or Alright guys, maybe that's all for my explanation And next explanation will be explained with my partner Thank you Okay, I will continue the explanation Place clause Place clause merupakan penggambungan kata dalam bahasa Inggris yang memiliki makna Place clause terbagi menjadi lima Number one Non-place, non-place merupakan kata yang dibentuk dalam sebuah penggambungan For example, head worker Head sebagai adjektif Sedangkan worker sebagai lima Number two Proplace, profess atau kata kerja krasa Merupakan kata kerja dalam bahasa Inggris Yang memiliki dua kata atau lebih For example, work, hard, words sebagai verbs Sedangkan hard sebagai adjektif Number three Adjektif, place Adjektif, verse merupakan sekelompok kata Yang intinya pada adjektif Dan diikuti oleh modifier dan determiner For example, to, hard, to sebagai adverbs Sedangkan hard sebagai adjektif Number four Adverb, place adverb, place merupakan Gabungan kata atau sekelompok kata yang dibentuk For example, to, hard, to sebagai prop Sedangkan hard sebagai adjektif Okay, and last Preport, session, place, power, session, place Adalah perasa yang terdiri dari preposisi dan objek Proposisi For example, add word, add sebagai preposition And more sebagai nomor Okay, everyone, thank you for attention And then, next explanation Will be explained by my friends Clause Clause is a group of subject and of work There is divided into two Independent clause and dependent clause Independent clause that can turn alone And is considered to complete sentence And dependent clause requires another clause to form a complete sentence Jadi, clause adalah kelompok kata dari subjek dan kata kerja Clause terbagi menjadi dua yaitu independent clause dan dependent clause Independent clause itu clause yang dapat berdiri sendiri tanpa membutuhkan Tanpa membutuhkan clause lain dan dependent clause yaitu clause yang membutuhkan clause lain untuk menjadi kalimat utuh Misalnya, contoh, example For example is He is order something for independent clause And dependent clause is when he need So, in a sentence He order something when he need He order something itu independent clause dapat berdiri sendiri tanpa membutuhkan Dan tanpa perlu ditambahkan dengan clause lain And when he need And when he need Itu dependent clause Yang dimana itu harus Harus ada clause lain untuk mengangkapinya Nah, artinya untuk independent clause boleh berdiri sendiri seperti he order something Itu tidak perlu ditambahkan dan when he need Kalau cuma when he need Itu hanya dependent clause Dan tidak Tidak lengkap tanpa independent clause Jadi seperti itu Assalamualaikum Orang di kurasa Alhamdulillah Per hebatkan Gue untuk membahas Sentence atau kalimat Dalam bahasa Indonesia Adalah suatu konstruksi Dramatikal Yang mengungkapkan Suatu pikiran yang utuh Sentence dapat Terbentuk dari suatu Clause Atau lebih Dimana Setidak hanya harus Ada independent clause Sentence atau kalimat Merupakanacak Kumpulan kata yang bermakna Berpola subjek Dan verb Dapat berdiri sendiri dan menyatakan suatu ide atau gagasan secara lengkap Dalam penulisannya, suatu kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda diakhiri berupa full stop, titik, question mark, tanda tanya, ataupun exclamation mark, tanda seru Akan tetapi, kalimat terdiri dari suatu kata saja, sehingga struktur bukan subject plus verb Contoh kalimat yang diakhiri titik He has a meeting to attend tomorrow Kelimat yang diakhiri tanda tanya Is it still available to grab? Contoh kalimat diakhiri tanda seru Call me later Stop Jenis dan contoh sentence Simple sentence Simple sentence adalah kalimat sederhana yang terdiri dari suatu induk kelimat atau independent clause Contoh I am a student Yang kedua Compound sentence Compound sentence adalah kalimat yang terbentuk dari dua induk kelimat yang dihubungkan oleh koordinat conjunction However, therefore hence Atau titik koma Contoh I go to campus because I am a student Nah, disini dapat kita ketahui bahwa kata kebikas merupakan suatu penghubung antara kalimatnya Dapat disepulkan pula bahwa kalimat tersebut adalah kalimat compound Contoh sentence Complex sentence Complex sentence adalah kalimat yang tersusun oleh suatu anak kalimat dan induk kelimat yang dihubungkan oleh complex conjunction Contoh Because I am a student Compound complex sentence Compound complex sentence adalah kalimat yang menghubungkan dua induk kelimat dan satu anak kelimat atau lebih Contoh Because I am a student I go to campus in order to get a great future Okay, that's all of my explanation I hope that will make you understand about sentence Thank you Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih.